Intro Inilah suasana produksi tekel motif puatan tangan milik Zain Ahmad yang berada di jalan G.H.J. Agusalim, Kelurahan Kenayan, Tulung Agung. Setelah sempat mengalami mati suri selama bertahun-tahun, tempat produksi tekel motif yang dikelola turun-temurun tersebut kembali sibuk mengerjakan pesanan. Zain mengatakan, dia kembali memulai produksi tekel motif pada tahun 2019 lalu, siring dengan meningkatnya minat pasar terhadap tekel motif. Selain memproduksi tekel beberapa motif dan melayani pesanan motif bebas sesuai keinginan konsumen, Zain juga memproduksi tekel motif bertekstur. Melalui promosi dari mulut ke mulut dan memanfaatkan media sosial Instagram, tekel motif produksi Zain kian banyak dikenal dan ramai pesanan. Zain mengaku, selama ini pesanan tidak hanya datang dari kota-kota besar di Jawa, seperti Jakarta, Surabaya, Malang. Tetapi juga banyak pesanan dari kota-kota di luar Jawa, diantaranya Lampung, Samarinda, dan Makassar. Menurut Zain, saat ini tekel yang paling diminati konsumen adalah tekel motif klasik dan motif batik. Motif tekel itu dari kakek saya, ayah saya ke saya sendiri. Tapi tahun 2000, apa, dari zaman ayah saya mati suri tekel itu. Kena keramik yang keluar muncul, tekel semakin sehari semakin jatuh. Dan peminatnya juga jarang. Dan 2016 kemarin, trend tekel meningkat lagi. Meningkat, 100 persen meningkat. Dan permintaan banyak dari luar kota, luar pulau. Dikerjakan secara manual, tekel motif ini dicetak dengan ukuran 20 x 20 cm. Per 1 meter persegi tekel motif yang berisi 25 buah tekel dijual dengan harga antara 260, sedangkan untuk tekel motif per tekstur dijual dengan harga 270 hingga 290 ribu rupiah per meter. Dari Tulung Akung, Agus Pondan melaporkan. Terima kasih telah menonton!